Halo, selamat pagi kembali di channel DCU Kembali lagi kita akan mereview barang yang bisa saya sharing disini mengenai sabun bayi yang kali ini adalah Johnson Blossom Baby Soul Sebenarnya mengapa dikenalkan ini mungkin ini merupakan sebuah solusi buat teman-teman yang kalau badannya itu kayak sedikit apa ya, jamuran gitu ya mungkin bahasanya apa ya, kalau itu ya agak sedikit kayak bercak-bercak di punggung dan biasanya mengapa ini dikenalkan waktu itu pernah makan telur sedikit berlebihan dan sehingga mengakibatkan ya, akhirnya kita ke dokter lah ya ke klinik, dan ternyata itu harus direduksi tidak memakan seperti telur, ayam dan turunannya dan juga untuk mandi itu disarankan memakai sabun bayi nah, sabun bayi yang saat itu saya pakai salah satunya adalah Johnson ini wanginya bisa dikatakan segar kalau untuk yang Blossom ya kita bilang disini dan kalau bisa beli di e-commerce itu harga mungkin sekitar 6 ribu kalau misalkan beli di toko biasa itu lumayan ya, agak berbeda disini yang beda mengapa ini dikenalkan ini mampu mereduksi dan ternyata kulit manusia dewasa itu cocok dengan sabun bayi sabun bayi ini seperti apa ya kita bilang membuat tidak iritasi disini ya, jadi lebih lembut dan kalang-kalang dan apakah ini worth it? ya, ini sebelumnya saya pernah sharing tentang sabun worth it? ya, ini sebelumnya saya pernah sharing tentang sabun asepso yang mengenai tentang daki dan kawan-kawan bersih ternyata ini pun hampir bisa dikatakan sama jadi asepso saya tinggalkan untuk sementara karena saat itu sedang bermasalah sampai detik ini ya dan disini bisa dikatakan sabun ini memang disarankan untuk apa ya untuk kesehatan disini nah disini kamu bisa lihat ya bahwa disini itu sebenarnya ditujukan untuk bayi yang disini oh sorry ini maksudnya sudah menangani ya selama 125 tahun disini perusahaan si Johnson ini dan ini sudah diuji secara dermatologis ya disini wangi dari bunga dan punya pelembap yang lembut dan cara penggunaannya bisa dikatakan cukup ditaruh ya ke badan kita berikan air sedikit lalu usap ya jadi dia sudah didesain dan hanya memilih bahan alami yang untuk sesuai dengan kulit dan disini bisa dilihat komponennya ya ada nah yang ini dia titanium dioxide TiO2 ini biasanya untuk menyerap apa ya kalau bahasanya di bahan teknik kotoran ya kita bilang disini nah ini yang harusnya kita miliki ya mungkin saya akan compare dengan si Asepso dulu ya nanti lalu disini juga jauhkan ya biasa storage nya di tempat yang bisa dikatakan jauh dari matahari dan ini tuh mengambil teknologi yang ada di Singapura ya dan kita jadi kayak semacam beli lisensi mungkin ya disini sehingga ada di Indonesia seperti ini dan sudah ada logo halalnya ya disini ya dan ini bisa kalian coba untuk bagi kulit yang sensitif karena makan proteinnya berlebih kalau kita bilang dan memang ini bisa juga untuk ke area daki jadi lebih bersih maksudnya jadi kalau misalkan untuk ditanikan dengan Asepso Johnson ini bisa digunakan selamat menikmati